hai 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 oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke, dapat itu sekalian, malam ini kita melanjutkan kuliah, minggu lalu kita libur ya, minggu depan ini tidak libur, kalau minggu depan mungkin masuk bulan puasa, jadi waktu kuliahnya dimajukan kayaknya, jam berapa ya enaknya jam berapa ini sebelum, atau jam 5 ya, jam 5 sore ya nanti kalau tidak sempat ya, mungkin pakai rekaman saja ya jadi bagi yang apa namanya, yang nggak bisa ngikutin jam 5, kita berikan rekamannya kemudian presensi, presensinya tetap jam 5, tetap jam 5, cuma nanti bagi yang apa namanya, yang masih kerja, posisi kerja itu pakai HP aja pak, presensi, presensi doang gitu ya jadi kalau yang masih bekerja, bisa presensi doang gitu terus baru ngikutin materi di di apa namanya di Youtube, apa nanti rekaman mungkin itu ya, jadi kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa, kita sampaikan belakang, ini suratnya baru itu saya terima tadi ya cuma nggak disosialisasikan, jadi oke deh, kita lihat bagaimana nanti prosesnya, karena kuliahnya dibatasi sampai jam berapa 18 itu jam berapa, jam 6 jam 6 jadi malam itu tidak ada kuliah kan, pada sibuk, trawes, semua dan sebagainya oke deh, kita lihat aja nanti baik, di hari ini kita bahas mengenai komponen dan arsitektur kemudian layanan cloud computing itu kita nanti pelajari ya sedikit, kemudian nanti dilanjutkan deploymentnya di pertemuan berikutnya materi malam ini adalah tentang komponen dan arsitektur cloud komponen apa saja yang nyusun cloud computing kemudian arsitektur itu susunan dari komponen-komponen ini jadi susunannya seperti apa ya kita pelajari di saat ini kemudian 3 model layanan cloud saya rasa sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, di kuis itu ya kita lihat aja nanti kemudian 4 model deployment ya seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya pengantarnya, 4 model itu apa aja itu kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya nah di pertemuan ini kita bahas secara garis besarnya dulu ya tujuan kita kuliah malam ini adalah tentu saja memahami semuanya yang dipelajari itu ya memahami komponen, apa saja komponennya arsitekturnya, arsitekturnya secara garis besar atau seperti apa kemudian pahami layanan-layanan dan bagaimana cloud computing itu dideploy dideploy layanannya kepada pengguna deploy itu apa sih, didistribusikan lah, dialirkan dialirkan apa namunnya fungsi-fungsi cloud computing itu sehingga bisa sampai kepada pengguna kita setelah kita pahami mengenai definisi cloud computing yang di pertemuan 2 minggu yang lalu ya secara awal dan kaitannya dengan teknologi pendahulu ya cloud computing gitu ya lalu muncul istilahnya cloud computing nah muncul cloud computing cloud computing tentu saja memiliki keuntungan ya kelebihan ya memiliki karakteristik ya sehingga cloud computing itu tadi dianggap kuno sekarang ini seperti teknologi yang zaman-zaman dulu kita kenal ya kobol gitu ya apa namanya clipper gitu ya dan lain sebagainya yang program-program zaman dulu jadi sarjana komputer zaman dulu itu mungkin sekarang udah tinggalan ya tinggalan tinggalan apalagi yang masih berkutat di zaman dulu pakai apa namanya box pro ya itu juga tinggalan banget ini wajah saya kan muncul ya disana ya luar nama pak iya pak perlengkapan muncul ya muncul aja ya oke oke muncul pak ini saya kelihatan rambutnya aja ini oke deh kita lanjutkan lagi jadi Jadi dari karakteristik cloud computing yang telah kita pelajari sebelumnya secara besar, maka kita perlu mengetahui apa saja komponen yang ada di dalam cloud computing dan bagaimana sesunan arsitekturnya. Ini penting sekali kita perahami secara komponen apa saja ini, tapi komponennya itu tidak disebut secara spesifik. Ini terdiri dari IC, terdiri dari server dan sebagainya, enggak seperti itu, secara karakteristik besar. Jadi kalau kita tambahkan dengan arsitektur itu memang arsitekturnya secara karakteristik besar juga, enggak terlalu mengetahui. Baik, komponen cloud computing itu ada tiga, berdasarkan komponen dan fungsi setiap komponen ada tiga komponen, saling berkait satu sama lain. Komponen pertama itu kita sebut sebagai node, node controller, kemudian cluster controller, dan cloud controller. Node ini kita sebut, apa namanya, komputer gitu ya. Jadi komputer yang tugasnya untuk mengontrol, mengendalikan gitu ya. Mendalikan apa, mengendalikan cloud ini ya. Kemudian cluster, cluster ini sesuai dengan namanya cluster gitu ya. Cluster berarti kumpulan dari node, kumpulan dari node. Hampir sama seperti kayak perumahan gitu ya. Cluster mana Bu? Cluster mana Pak? Tanya ya. Oh saya cluster ini. Cluster yang ginang. Apa cluster? Cluster tampak siring. Ini yang tinggal di Rebenci, ini saya tahu. Cluster, cluster. Jadi di cluster itu seperti kelompok-kelompok gitu ya. Kelompok-kelompok, kelompok-kelompok apa tuh? Kelompok-kelompok node controller. Baru kemudian cloud controlnya yaitu berjalan. Nah, tiga komponen itu biasanya ada di jenis lainan cloud IaaS ya. Apa namanya? IaaS itu. Infrastruktur as a service. Jadi dia menjadi, apa namanya, sarana, ya sarana infrastruktur ya. Yang berbasis cloud, ya berbasis sub. Dia menjadi server juga as a service, layanan yang, layanan tentang infrastruktur. Jadi node di sini itu diwakili oleh virtual, mesin virtual. Mesin virtual, jadi bukan komputer dalam wujud komputer seperti laptop yang ada di depan saya ini. Ini bukan, seperti HP Anda, bukan. Tapi node di sini adalah virtual, mesin virtual. Jadi node controller ya, menyediakan, fungsinya menyediakan dan menjalankan layanan virtualisasi. Nah ini virtualisasi. Nah ini virtualisasi, jadi layanan virtualisasi artinya ini virtual mesin. Jadi kita nanti mainnya itu di virtual mesin. Jadi Bapak-Ibu yang ada di rumah ini tidaknya menyediakan satu buah laptop yang spesifikasinya agak tinggi ya. Berapa tingginya ya, paling nggak memori 4GB ke atas ya, minimal itu 4GB. Kalau laptop saya ini 2GB aja tapi. Kemarin itu menggap-gap ya, kita pakai itu uji coba ya, itu ada di YouTube. Ya sudah ada saya coba, uji coba itu pakai laptop ini. Bukan laptop sih, notebook ini ya, kecil. Ya, jadi notebook itu buat percoba, akhirnya ya menggap-gap gitu ya. Jadi efeknya sampai sekarang menggap-gapnya ya. Tapi lumayan ya, kita bisa belajar. Tapi nggak dipakai untuk server betulan gitu ya. Nggak dipakai untuk virtual mesin betulan, hanya untuk praktek. Nah itu masih bisa itu. Tapi ya disarankan bagi Bapak-Ibu, untuk praktek nanti ya minimal laptopnya 4GB ke atas. Ya, barusan beli beberapa... Ini ada tumpangnya push. Ya, minimal, ya itu tadi 4GB atau 8GB lah. Kemudian prosesornya ya... Enaknya berapa? Prosesor Intel i5 ya, i5, i3 itu udah cukup lah. I5, i7, nah itu lumayan. Lumayan bagus ya. Jadi memang perangkatnya memang harus cocok untuk dijalankan virtual mesin. Jadi nanti ada spesifikasi minimal untuk dijalankan virtual mesin. Jadi kita mau memasang virtual mesin ini, ada spesifikasi minimalnya. Yang kedua adalah memanajemen dan melakukan eksekusi pada semua sumber daya resource. Jadi node controller ini ya, fungsinya untuk mengelola dan mengeksekusi semua sumber daya. Kemudian sumber dayanya yang ada dimiliki oleh ketuan mesin ini ya, digunakan. Kemudian untuk menjalankan cloud computing ini ya. Kemudian memantau dan mengendalikan proses-proses yang terjadi di sistem cloud computing. Jadi proses-proses yang terjadi di dalam cloud computing itu apa saja ya, kurang lebih ini ya. Jadi proses-prosesnya adalah mematikan layanan, seperti shutdown gitu ya. Kompersikan sistem ya, clean up gitu ya, memulai sistem start up. Atau proses infeksi. Infeksi menjalankan, mengontrol dan sebagainya ini. Inilah fungsi-fungsi yang ada di dalam node controller. Jadi kalau kita bayangkan itu, node controller ini kalau kita, ada ibu, bapak ibu yang sudah kenal ini ya, virtual box ya. Virtual box. Tidak pernah ya. Nah, virtual box itu juga salah satu virtual machine. Ini virtual machine namanya ya. Cuma banyak. Sekarang jadi nama umum ya, jadi nama umum. Sehingga salah satunya adalah virtual box ini ya. Jadi itu juga berarti yang dari virtual machine. Paling gampang kita gunakan. Paling gampang kita gunakan virtual box ini. Nah, kalau kita nginstall ini ya, nginstall sistem operasi di dalam virtual machine tadi ya, gunakan. Itu kita sebut sebagai node controller. Jadi, dia tertunggal kan ya. Tertunggal itu dia akan menjalankan semua proses-proses ini. Jadi, di dalamnya itu sudah, kalau kita nginstall satu saja misalnya Ubuntu di dalamnya itu ya, berarti kita sudah nginstall satu node controller. Yang lebih itu ya. Kemudian berikutnya adalah cluster controller. Cluster ini berarti setiap node pada cloud diparalkan untuk pengerjaan bersama-sama atau beberapa bug. Jadi, kalau di cluster ini ya, lebih dari satu tadi. Lebih dari satu. Dari satu virtual machine, itu ada beberapa sistem operasi misalnya jalan di situ. Ada node-node ya. Node pertama misalnya Ubuntu. Node kedua misalnya Kali Linux. Node ketiga misalnya apa gitu ya. Nah, ini semua diparalkan. Sehingga saling terhubung sama lain. Jadi, satu PC. Satu PC bisa banyak node. Bisa banyak node. Dan di dalam cluster itu ada banyak node. Jadi, ada cluster-cluster gitu ya. CC berhubungan dengan NGE. Fungsi cluster adalah mengumpulkan semua data dan informasi dari NGE. Mengumpulkan semua data dan informasi dari NGE. Artinya, ya kayaknya jaringan itu di dalam, apa namanya, di dalam virtual machine. Sebuah cluster dapat memiliki satu atau ratusan NGE. Nah, ini tergantung dari sumber daya komputernya. Kalau komputernya kecil, server-server, server apa ya. Dia punya server PSI. Itu harganya kira-kira 11 jutaan. Jadi, jalan terus itu, dia jalan terus. Nyala terus. Nyala terus. Itu aja saat dibikin ini udah megap-megap. Megap-megap ya. Apalagi kalau laptop. Tapi, dia tunggal ya. Tunggal. Jadi, di dalamnya belum banyak-banyak cloud di dalamnya. Tapi, itu sudah lumayan berat ya. Itu baru satu. Jadi, artinya kita bisa bayangkan sumber dayanya besar ya. Betul, besar sekali. Tapi, untuk praktek-praktek, saya rasa, untuk yang kecil-kecil, saya rasa itu sudah cukup ya. Untuk kampus, gitu ya. Untuk deploy-nya nggak terlalu berat, gitu ya. Itu cukup ya. Cukup untuk kampus. Itu user yang nggak banyak. Kemudian, fungsi klaster juga menentukan jadwal eksekusi untuk virtual machine kepada mode-mode yang terpilih. Jadi, untuk menentukan eksekusi apa, proses apa yang dikehendaki tadi, seperti shutdown, gitu ya. Itu juga bisa dikenakan pada tiap-tiap itu semua terpilih. Jadi, kalau kita bicarakan mirror, gitu ya. Mirror itu apa ya? Bayangan. Mirror, kayak. Itu bisa kita gunakan ini, apa namanya, cluster ini. Jadi, bisa. Ini tujuannya adalah agar, kalau salah satu itu down, ya. Salah satu down. Tiap-tiap titik itu down. Salah satu, post down. Itu yang lain nggak bisa, apa, jangan mati semua, gitu ya. Tapi, bisa dialihkan. Bisa dialihkan untuk yang masih hidup. Tapi dengan data yang sama, jadi mirror. Nah, itu butuh, butuh, butuh resource yang lumayan, ya. Tualitasnya adalah satu kekuatan cloud, ya. Jadi, makanya cloud-nya kayaknya nggak ada gangguan. Kemarin kita merasakan, ya, ada gangguan di cloud-nya Google, ya. Gmail sama Google Drive. Itu susah banget yang diakses. Saya pikir ini jaringannya yang, apa namanya, lelep, gitu ya. Tapi ketika saya akses ke luar, di luar Google bisa. Kok bisa, ya? Tapi ternyata kemudian muncul ada perita bahwa Google dan YouTube down, gitu ya. Beberapa saat aja. Itu berarti ada, apa namanya, banyak efek, ya. Banyak efek, tapi kalau cuma satu, dua aja, ya. Saya rasa nggak ngefek, gitu semua, ya. Bisa dijalankan. Di beberapa tempat mungkin masih bisa dijalankan, gitu ya. Jadi, itulah kekuatan cloud, ya. Jadi, node cloud mengeksekusi sumber daya yang menjalankan ketua mesin ini. Kemudian melakukan manajemen untuk konfigurasi jaringan komputer. Jadi, ini ya. Node cloud mengeksekusi sumber daya yang menjalankan ketua mesin. Sekusis sumber daya yang menjalankan ketua mesin. Jadi, bisa jadi satu PC, satu server yang menjalankan banyak ketua mesin. Dalam ketua mesin itu nanti akan banyak node. Satu setelah mesin tadi kita bisa juga sebut sebagai cluster, ya. Cluster. Cluster controller. Jadi, CC melakukan manajemen untuk konfigurasi jaringan komputer melalui koneksi logic, ya. Dikunakan oleh satu atau beberapa node, cluster controller, yang ada controller untuk mengirimkan pesan konfigurasi ke CC. Oke, tugas ini menyebabkan cluster head nodule. Jadi, inilah komponen-komponen yang nyusun cloud. Yang berikutnya adalah cloud controller itu sendiri, ya. CLC, ya. Ini komponen yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan cloud. Jadi, yang kita manfaatkan, ya. Seperti menggunakan docs, Google Docs, Google Docs, atau Google Spreadsheet, ya. Ini kita langsung menggunakan. Nah, ini kita sebut sebagai cloud controller. Dari situ yang langsung berhubungan dengan pengguna. Kalau kita bangun sendiri, misalnya menggunakan next cloud. Nanti kita praktek pakai next cloud, ya, next cloud. Ini kita sebut sebagai cloud controller. Porsisi CLC ini tepat di antara computing dengan CC yang memiliki jumlah NC. Jadi, bisa NC ini bisa banyak melayani ini. Setiap-setiap NC juga bisa terdiri, memiliki beberapa layanan, ya. Memiliki satu layanan, sehingga ini banyak-banyak layanan. Sehingga yang dibutuhkan di cloud computing ini, ya, akan berhubungan dengan CC-C dengan NC. Jadi, cloud controller ini proses menerjemahkan perintah, komen, ya. Maupun permintaan repos dari penduduknya. Di sini, lah. Jadi, kalau kita pilih-pilih, ya. Pilih-pilih sesuai dengan preferensi kita, ya. Misalnya, pilih layanan, ya. Pilih layanan, ya. Misalnya, software as a service, ya. Ya, itu, SaaS, ya. Maka, ya, dia akan, apa namanya, menggunakan juga, punyanya PAS, ya. Menggunakan IAS juga, nah, di situ. Jadi, di situ, di software as a service, software apa yang kita gunakan di sini, pilih-pilih. Proses menerjemahkan perintah. Kemudian, membantu CC dan NC melakukan penjagulan, penjagulan. Kapan dia nyala, kapan dia istirahat, gitu ya. Kapan dia bekerja, kapan dia ideal, gitu ya. Dan sebagainya. Ini, ya. Membantu proses manajemen pengguna di dalam, ya. Ini fungsi dari cloud, ya. Mengurusi SLA. Nah, ini, kalau ini terkait dengan layanan yang digunakan oleh pengguna. Ini biasanya terkait dengan jual beli, ya. Apa namanya, penggunaan layanan. Layanan apa saja. Kalau kemarin kita push itu, saya sebut, apa itu? PS UGO. Jadi, ini bayar apa yang kita gunakan saja, gitu ya. Bukan kita akan disodori oleh SLA ini. Service level akrim. Kemudian, arsitektur cloud computing, berdasarkan ketiga komponen itu, ya. Maka dapat digambarkan arsitektur komputernya, seperti ini, ya. Arsitektur cloud computing, ya. Jadi, ini adalah pengguna kita, ya. User-usernya ini. Dikambarkan cuma tiga. Sebenarnya banyak, ya. Ribuan, gitu ya. Kemudian, ini cloud control-nya. Cloud control-nya, ini, ya. Kita sebut, di sering kita temukan di antarmukanya. Oh, ini cloud. Cloud-nya, aplikasinya. Padahal di belakang ini semua ada, ada cluster-cluster controller di dalamnya ini, ya. Ini komputer-komputer yang ada di dalamnya. Tapi komputer-komputer ini, kita sebut sebagai virtual, mesin virtual, ya. Jadi, mesin virtualnya banyak, ya. Baru lah, di sini ini virtual box. Virtual box-nya di sini. Virtual box, virtual box. Di dalam virtual box ada banyak komputer-komputer, ya. Virtual-nya, ya. Ini virtual machine, virtual machine. Nah, ini. Kita lakukannya ada banyak. Kurang lebih seperti demikian, ya. Gambaran arsitektur cloud computing-nya. Jadi, mereka paling terhubung nanti memutuk suatu jaringan, gitu ya. Jaringannya nggak seperti jaringan fisik yang kita pelajari saat ini, ya. Jaringan fisik-fisik yang pilih kita simulasikan dengan menggunakan, apa namanya, packet treasure. Packet treasure. Nah, itu juga dimanfaatkan nanti untuk ini, ya. Kontrol ini, ya. Jadi, itu masih ada hubungannya nanti kita manage bagaimana kita muka. Nah, dari itu semua, cloud controller ini menyediakan tiga layanan, ya. Tiga layanannya antara lain. IAS, FAS, FAS. Nah, ini semua ini kita jalankan di dalam ini, ya. Cloud controller ini. Di IAS, itu infrastruktur as a surface, dia menjadi tandasan pertama infrastruktur, ya. Ini bentuknya juga, bentuknya cloud juga, ya. Jadi, ini semua adalah cloud, ya. Tapi, bentuknya bukan fisik, ya. Bentuknya ini adalah software, ya. Kemudian PAS, dan SAF. Semuanya adalah software ini. Platformnya, bentuknya juga software juga, ya. Biasanya untuk modding-modding, kita nggak perlu lagi nginstal, ya. Install, apa namanya, coding, ya, Pak. Install coding. Installin, apa namanya, editor, editor. Jadi, kemarin itu pelatihan, ya. Beberapa hari ini pelatihan. Ini kemarin ada javascript. Nah, itu, kita moddingnya itu modding langsung di browser, gitu, ya. Di browser. Browsernya gimana? Browsernya itu ada muncul editor di situ. Editornya ini kita bisa tulis kodenya di situ, langsung kita eksekusi di situ. Jadi, kita nggak perlu nginstal kayak NetBeans, gitu, ya. Kayak Visual Code, gitu, ya. Itu, kita nggak perlu nginstal. Langsung aja di situ, modding di situ. Nah, ini kita pakai platform as a service, jadi menjadi platform. Ini juga cloud, ya. Kemudian ada sas, sas, seperti yang umum digunakan. Banyak masalah keduanya yang menggunakan ini. Seperti kita saat ini, ya. Nah, ini kan kita juga menggunakan ini, ya. Apa itu? Menggunakan itu, apa namanya? Google Meet. Google Meet. Ini software as a service juga. Jadi, kita nggak terasa sepertinya juga menggunakan layanan cloud computing. Tujuannya adalah membantu menyesuaikan keperluan pengguna, ya. Seperti saat ini kita terbantu, ya. Cuma saya nggak begitu bebas, ini. Karena laptopnya kecil, kemudian layarnya juga kecil. Saya nggak bisa melihat wajah Anda. Mau Anda ngantuk, saya nggak tahu, ya. Saya hanya bisa melihat ini, layar ini. Mungkin Anda melihat wajah saya juga bisa, tapi saya sendiri nggak bisa melihat ini, ya. Itu, ya. Jadi, mungkin kekurangan layar kecil, tapi kalau layar gede, itu yang mungkin bisa, ya. Kemudian, kita detailkan, ya. IAS itu apa saja. IAS itu ini, ya. Layanan cloud media secara jaringan komputer. Nah, ini. Jadi, bentuknya, layanannya ya, berupa ini jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini bentuknya layanan, loh, ya. Bentuknya itu layanan. Jadi, bukan jaringan komputer yang fisik, yang seperti kita simulasikan dengan paket tracer, itu, ya. Berangkat keras jaringan ini juga layanan, ya. Computer server ini juga layanan. Storage, ini juga layanan. Sepan seperti Google Drive, Google Drive, kita bisa atau Dropbox, ya. Dropbox, itu bisa kita sebut sebagai layanan penyimpanan storage processor, itu juga lain-lainan. Jadi, virtualisasi semuanya. Nah, fitur-fitur antara lain, pilihan virtual machine, ya. Nanti, IAS ini virtualisasi salah satu kunci kekuatan komputing. Ini dia MPOS install, jadi, kadang-kadang install langsung di situ, di system itu. Kalau Anda menggunakan Microsoft Azure, itu Anda nginstal ini, bisa kita pilih sendiri, bahkan di situ ada Ubuntu, kita bisa nginstal di dalamnya. Jadi, di browser itu kita jalankan. Aneh, ya. Sepertinya aneh, tapi itulah, ya. Saat ini yang ada di sini. Jadi, kita nggak perlu lagi menyediakan install di standalone, di komputer fisik kita nggak cukup dari sana, lebih jauh. Oleh karena itu, kelemahannya adalah kita harus gede, ya. Apa, memori, kemudian layanan internetnya, jaringannya juga harus gede, ya. Apa, namanya, lancar, ya. Nggak putus-putus, dan sebagainya. Sistem operasi yang terhasil install secara langsung, sehingga praktis membantu pengguna yang tidak paham teknis. Jadi, mudah banget. Saya menggunakan Google, punya Google Cloud, itu ya, itu juga pernah, itu ya, jadi install, jadi dalamnya. Tapi, kita gimana prakteknya nanti apakah menggunakan itu, aduh, ini berat banget, ya. Nanti kita praktek, itu langsung ke fisik saja, paling gampang. Fisik ke computer kita sendiri, kemudian disimulasikan, lebih gampang. Karena, kalau yang online-online itu biasanya nggak gratis, nggak mahal. Nah, itu, kita pakai yang offline. Kemudian, penyediaan storage pada beberapa buah server mirror, sehingga aman. Ini ya, jadi ada mirror-mirrornya tadi ya, yang di handle oleh node controller. Node controller, ya, node itu bisa jadi mirror, server mirror. Jadi, kalau ada yang down salah satu, misalnya, dia langsung cepat up, gitu ya. langsung cepat bisa nyala. Ini kalau layanan-layanannya penting, gitu ya. Saya perbankan, gitu ya. Makanya, saya bank mandiri, itu jarang ya. Jarang. Sering banget, itu malah. Itu karena tinggi ya. Apa namanya, trafiknya tinggi banget, gitu ya. Dan dipantau, dipantau. jadi gak boleh juga turun, itu penting, karena duitnya orang, tak dunia, itu ada di situ, semua di bank. Nah, itu saya lihat, itu pernah ya, berkunjung di, di kantornya di Jakarta, sana, ya, saya melihat itu, ruangannya, sangat secure. Dijaga keamanannya, betul. Mulai dari pintu masuk, itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Pakai sidik jari, pakai pengenal, gitu ya. Sama seperti, rumahnya Google, server, servernya Google, itu. Oh, ya, ada videonya ya, nanti saya tunjukkan. Jadi, kita masuk di situ, di jaga ketat. Tak boleh bawa kamera, juga. Pernah, itu saya pernah, tahun 2008, ya, kena di itu, sudah lama. Tapi, sistemnya, ya, memang luar biasa, ya. Karena bank, ya. Bank juga, nggak takut, to yul, katanya. Toyul, apa ya, to yul, ini, itu, suka ngambil duit, katanya. Nah, ini, penting banget ini, ya. Jadi, jadi server mirror, hingga aman. Kemudian, fitur proses optimasi, ya, optimasi juga, optimasi itu untuk apa sih? Untuk ini, supaya dia, sistemnya ini, kadang, ini, apa ya, kadang, kalau kita, jalankan server itu, ya, servernya, nanti, bengkak, gitu ya. Jadi, bengkak. Kenapa kok bengkak? Gini, kayak, kayak rumah, gitu ya. Jadi, kalau rumah itu, bentar lagi mau puasa ya, ini puasa. Jadi, kalau ada buka bersama, banyak ya, datang ke rumah kita, gitu ya. Wah, buka bersama. Nanti mereka, setelah buka bersama, selesai, ya, pulang sendiri-sendiri ke rumah. Nah, di rumah kita tinggal apa? Tinggal bekas-bekasnya aja ya, kotoran dan sebagainya. Nah, kurang lebih, kotoran itu lagi, ini loh, dibersihin. jadi bisa segera lagi rumah kita, sepeninggal dari tamu nanti, gitu ya, udah bersih lagi, gimana caranya. tentu saja kita, kita lakukan apa namanya, pembersihan, optimasi ini. Jadi, betul, ini penting banget, gitu ya, apa namanya. Kalau kita akses internet, juga pakai browser, clear cage, gitu ya. Bersediaan agama aplikasi software untuk sejumlah tujuan seperti multi data, multi data. Jadi, software-software yang sekarang musimnya juga musim big data, Oleh karena itu, cloud ini menjadi sarana yang baik untuk menjalankan big data, ya. Nah, itu. Makanya ada istilah big data, kemudian ada internet opting, ya. Ini basisnya, ini cloud semua, ini ya, upload semua. Kemudian apa lagi, namanya AI, artificial intelligence, itu data-datanya kan disimpan semua di sini. Nah, inilah. Banyak rekan aplikasi yang tujuannya untuk banyak data. Kemudian manajemen aplikasi, kemudian menediakan sumber daya untuk aplikasi, untuk perhitungan-perhitungan rumit, data mining, data mining. Ada gangguan ini, ya, silakan. Pak Ijin, mendorului Pak, ada dinas Pak. Oke, silakan. Absen dulu ya. Udah Pak. Ya, silakan. Saya izin Pak, selagi di Jakarta Pak. Ya, ya. Siap, izin Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. dari perhitungan rumit ini, kita biasa menggunakan bit data tadi. Bit data itu salah satunya adalah ini, ini apa namanya, data mining, data mining. Data mining ini, kalau kita kenal sekarang ini adalah data saintis, saintis, ilmuwan data. data mining itu, maka kita, ini ya. Kebetulan ini ada pelatihan data mining ini yang diadakan oleh dosen di mana ya, bayarnya murah 50 ribu saja. Kita belajar itu, bisa juga itu. Ya, data mining. Kemudian, ada yang bermain di, ini, data warehouse, data warehouse. Data warehouse itu data engineering. nah, di data warehouse kita akan bersihkan data-data, bersihkan dengan optimasi supaya datanya bisa digunakan untuk data mining. Nah, itu tadi IAS ya, IAS. Jadi, jenis-jenis di IAS ini ada yang bentuknya bulanan, tahunan, pembayarannya ya. Atau pay as you go yang bersesuai dengan pedukan saja. Kemarin jawabannya macam-macam ya. ada lainnya cuma-cuma gratis ya. Gratis, ini juga ada ya. Pakai next cloud. Itu ya. Gak ada yang trial. Trial ini ada own cloud ya. Own cloud. Dicoba gratis selama beberapa abu. Ada tawaran harga bersaing dengan lainnya serupa. Ini juga ditawarkan beberapa provider ya. Kalau di Indonesia ini ada Telkom, ada Indosat. Indosat kayaknya belum pernah nawarinya. Telkom. Telkom yang paling sering ya. Kemudian ada layanan-layanan pihak ketiga. Kemarin ada datang sales ya. Saya minta tolong dipresentasikan apa yang nah ternyata salesnya ini yang menawarkan ya. Yang menawarkan. Jadi barangnya kayaknya belum ada di tangannya. Tapi dia sudah menawarkan gitu ya. Jadi kalau saya pesen baru ditarikan ke luar ini kan inilah penelamahan dari penjual pihak tiga ini. Beberapa layanan menyediakan infrastruktur beberapa dalam bentuk hosting. Nah ini seperti ini ya. Hosting. Ini di IaaS. Kemudian contohnya biasa dipakai IaaS itu adalah ini ya. Amazon Web Service di tayar nyala maksudnya atau go crypto hosting ada HP ada Microsoft Azure nah ini yang tadi saya sebut ada free trial coba-coba aja ini free trial ini dulu ini ya tapi mungkin sekarang sudah berubah ini tapi dicari aja ada kemudian ada Opsource ada cloud skolnik sekarang dan Apache Apache ini yang paling banyak Apache open stack kalitus nebula PMB ini PMB yang virtual match ini bisa kita coba IaaS kemudian ada lagi PAS PAS ini juga menggunakan IaaS dia saling mendukung layanan menyediakan platform membantu proses pengembangan perangkat tunak secara cepat dan mudah nah ini untuk coding-coding tadi jadi platformnya biasanya kita langsung jalankan atau platform ini seperti sistem operasi yang jalan di dalam browser jadi kita bisa install install linux jadi disitu ada linux nya juga bisa install seperti alat pas jadi kaget juga ada ini jadi kita bisa sesuaikan disitu pasang jadi dengan PAS ini kita bisa pasang SaaS nya berbasis web semuanya berbasis web bersedia banyak fitur yang mudahkan programmer gantung na-cloud dalam menurunkan aplikasi tanpa perlu banyak proses kode jadi kodenya juga sudah ada riset sudah diggerit tinggal kita lengkapi lagi jadi kalau kita mau ngoding pakai SQL misalnya padahal ada yang kurang itu kode SQL maka kita bisa tambahkan disitu sendiri ini ada simulasinya di saya bikin bahas soalnya anak-anak SMK UKK jadi ada dia generate SQL tapi SQLnya tidak lengkap hasil generate dari software itu tidak lengkap jika perlu kita lengkapi ini kita sebut sebagai tanpa perlu banyak proses penulisan sumber kode kita tidak perlu modding banyak cuma dilengkapi variable variable nya kurang kurang bagaimana caranya melengkapi tentu saja kita harus paham dulu codingnya kalau tidak paham bagaimana caranya melengkapi kemudian terdapat skalabilitas kontrol akses dan keamanan ini kemarin ditanyakan penting ini keamanan jangan dilupakan skalabilitas jadi kita mau membuat kode misalnya kodenya diperbaiki oleh teman kita ini di kontrol akses siapa siapa yang hanya bisa memperbaiki siapa yang hanya bisa melihat siapa yang bisa mengunduh isi keamanan kalabilitas jadi juga bisa dikembangkan lagi lebih luas kodenya kemudian integrasi dengan perangkat tunak lain yang berada satu platform ada konektor untuk sistem di luar jaringan koderi bisa kita coding dari luar lalu di eksekusi di sana pas di prestasi menjadi trend masa depan pas juga disebut cloudware ini masa depan juga pas ini apa namanya oh sudah sekarang ini sudah dipakai banyak beberapa bisa dicoba sendiri di jaringan lokal ini saya belum pakai ini karena keterbatasan keterbatasan gimana sebenarnya ada di dalamnya jadi ketika misalnya kita pasang stas tadi aplikasinya itu di dalamnya sudah ada banyak seperti repository seperti di android itu ada namanya playstore kurang lebih kayak playstore itu dia punya store sendiri jadi kita bisa ambil di situ jadi kita tinggal tapi sayangnya enggak semuanya gratis ada yang bayar tapi bayarnya murah aja kalau bisa dibayar pakai gopay sekarang pakai gopay pakai sopipay itu bisa saya kemarin beli google drive walaupun saya punya di kampus gratis tapi tentu saja punya kampus itu hanya untuk tujuan kampus untuk tujuan belajar saja jadi saya punya email yang di gmail saya beli pakai bayarnya pakai gopay murah harga promo waktu itu 8000 itu dapat 100 giga lumayan ini bisa dicoba sendiri nah beberapa contoh untuk pass antara lain amazon windows asure kemudian plain openstack ini openstack ini yang lengkap banget ini openstack kemudian passmaker passmaker ini juga lumayan yang sekarang yang populer sekarang ini openstack ini ya pass menjadi 4 kategori yaitu social application platform ada yang untuk raw compute untuk web application atau untuk business application platform ini untuk kegiatan kita sesuai dengan kebutuhan kita dengan kebutuhan sendiri kalau social application itu untuk pengembang aplikasi jaring sosial contohnya seperti facebook ini sediakan platform cloud pass untuk membantu pihak ketiga di dalam membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna jadi di facebook itu banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang bisa kita lihat atau kita manfaatkan disitu modinya itu langsung disitu di post facebook pakai apa pakai ini cloud pass yang disediakan oleh facebook social application platform baru tahu ya disitu ada developer khusus jadi kita pilih langsung modinya salah satu yang sering digunakan adalah aplikasi yang itu pengenal wajah itu ya yang wajah jadi tua jadi lebih mudah rambutnya jadi putih kurang lebih gunakan cloud pass kalau raw compute ini ditujukan untuk pengembang aplikasi berbasis komputasi raw data raw data asli data mentah data mentah biasanya ya fotografi seperti di amazon disediakan platform pada pengembang perangkat lunak yang dapat membuat mengunggah menjalankan aplikasi komputasi data mentah ini ini besar kemudian web aplikasi platform untuk pengembangan aplikasi berbasis web contohnya itu google disediakan platform berupa platform dalam ini api aplikasi programming interface ini disediakan oleh google jadi kalau kita mau bangun apa aplikasi apa saya pernah dibikin aplikasi yang basisnya api google itu aplikasi pembaca pembaca berita paling gampang kita ambil dari itu semua jadi kita tidak perlu lagi meluncur ke beberapa berita di tanah air ada detik ada kompas ada macam-macam kita kumpulkan jadi satu disitu jadi kita bisa langsung update disitu jadi kita tidak perlu apa namanya ya seperti ini ya apa namanya aplikasi feed feed feeder yang ngumpulin berita tadi kemudian juga ada api google map membantu dalam buatan aplikasi berbasis web untuk pencarian tentuan lokasi ini banyak ini sering digunakan orang-orang yang jalan-jalan ke Bali membantu aplikasi membuatkan aplikasi pencarian tentuan lokasi ini banyak sekali mahasiswa juga yang tugas akhirnya dulu ya sekarang sudah biasa jadi sudah bukan lagi cocok untuk dipakai skripsi ini sudah banyak tapi kecuali kalau hal-hal yang lebih spesifik gitu ya untuk wisata balik tapan gitu ya tidak statis dia bisa dinamis kalau yang dibikin anak-anak itu biasanya statis titik-titik sudah selesai gitu saja tidak diketahui jaraknya antara lokasi misalnya ini sulit perlu ditambah itu diperbarui terus kemudian ditambahkan apa namanya yang bisa berubah menjadi apa namanya itu namanya berubah menjadi kayak seolah-olah ada betul gitu apa namanya itu bisa ditambahkan itu baru itu kalau seperti itu belum ada itu bisa jadi skripsi kemudian ada bahasa application platform juga untuk pengembangan aplikasi bisnis terdapat beragam closed source maupun open source seperti Cloudify ini disediakan aplikasi untuk mendeploy untuk mengelola atau memperluas aplikasi bisnis tanpa harus merubah kode atau menambah setiap barinya jadi dengan Cloudify ini mungkin bisa kita gunakan ya untuk menggunakan aplikasi bisnis ini kita distribusikan langsung kepada user hampir sama seperti git git kita yang pernah dengar git jangan kan dengar kita coba-coba gunakan itu kalau kita praktek RPL yang membangun sistem kita bisa menggunakan ini pakai git jadi kita bisa langsung apa namanya mendeploy kode-kode kita di dalam git gitu ya sehingga user pengguna developer yang lain bisa menggunakan pengguna juga bisa menggunakan berikutnya adalah yang berikutnya adalah selain IAS Pass tadi ada SAS terakhir ini yang SAS ini yang memakai perantai tunak bersama umumnya berbasis web juga sama seperti yang IAS Pass tadi ya saat ini paling banyak digunakan dan paling mudah oleh pengguna tanpa butuh pengetahuan teknis ya sama seperti kita menggunakan Google Docs itu anak-anak SMP sudah bisa SMP SD gitu ya nah SD kemarin itu ada nyanyi-nyanyi gitu ya apa namanya nyanyi terus terganggu oleh suara ayam kokok ayam gitu ya itu viral nah itu ini salah satunya adalah menggunakan SAS ini ya mudah digunakan mudah ini gak butuh kalian khusus ya kita cukup familiar menggunakan program itu nah anak-anak ini milenial yang Gen Z Gen Z itu bisa menggunakan contohnya adalah email email kemudian suhu Google Docs sorry suhu Docs kemudian manager salesforce ini ini juga bagian dari SAS tadi Google Docs jadi setelah disimpulkan semuanya layanan klub tadi itu seperti ini ya jadi yang paling awal yang menjadi dasar itu adalah IAS ya penyediaan struktur cloud penyediaan jaringan cloud penyediaan struktur aplikasi berbasis cloud semuanya ada di sini ya nah ini kemudian dipakai oleh PAS PAS ini platform yang gunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis cloud lebih banyak ke sini termasuk juga install modding ya modding-modding dan eksekusi dan eksekusinya aplikasi sesuai dengan kebutuhan bahasa apa aja yang perlu kita butuhkan disitu ya biasanya tersedia waktu itu saya pakai CI ya pas Saksi ya itu karena semuanya hampir ada disitu pas Saksi itu Ubuntu apa di sistem operasi Linux itu banyak sekali kemudian ini PAS juga digunakan oleh SAS ya menjadi pemasok nah SAS ini baik menggunakan PAS juga menggunakan IAS di STAT ini yang paling banyak digunakan oleh pengguna saat ini kalau yang ini developer kalau ini penyedia infrastruktur pengadaan biasanya tergantung penggunanya tapi paling banyak itu adalah yang SAS ya itu tadi arsitektur dan apa komponen dan arsitektur layanan cloud yang disediakan di seluruh arsitektur tadi antara lain SAS PAS dan ini kita akan detailkan lagi di minggu depan 4 model deployment cloud private cloud public cloud community cloud dan hybrid cloud ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya barangkali Bapak Ibu ingin ikuti saya sarankan Bapak Ibu sebelum ikut kuliah baca-baca buku ini Smart City Beserta Cloud Computing ini sudah ada terapannya di Smart City Kota Cerdas Apa sih Kota Cerdas itu jadi kalau kita baca di situ ternyata yang jadi kota landasan kota Cerdas itu bukan hanya perangkatnya termasuk orangnya juga smart people harus cerdas juga kemudian ya harus cerdas lah sekarang ini kan masuk jaman era industri empat era Gen Z yang lahir di dunia sudah pegang HP sudah pegang teknologi zaman kita dulu mau dipegang apa kemudian selain smart people juga didukung oleh lingkungan lingkungan yang smart juga smart environment kemudian selain lingkungan juga ada pemerintahan smart government dan sebagainya ini ternyata banyak komponen ya oleh kena itu cloud ini memang sudah tepat kalau Anda ambil di semester ini ya banyak sekali manfaat dari pemanfaatan cloud computing ini untuk masa depan termasuk kuliah-kuliah seperti ini kita menggunakan cloud tidak sadar pakai cloud kemudian caranya kita mendokumentasikan kuliah hari ini juga menggunakan cloud jadi hampir semuanya sebenarnya kita tergantung oleh cloud computing cuma kita tidak gerasnya kita seperti menggunakan komputer biasa tapi di balik layar itu semua ternyata ini ya ada banyak pengetahuan yang perlu kita jadikan landasan untuk pengembangan pengetahuan kita ke depan nanti diharapkan ketika Anda mau skripsi minimal topik-topik seperti ini jarang diambil oleh mahasiswa kemarin saya dorong mahasiswa untuk ambil ini ya di semester-semester dunia jadi ada beberapa mata kuliah yang saya handle ada data warehouse data mining itu jarang diambil tapi ternyata ada kemarin saya dorong-dorong ada mahasiswa yang ambil itu nah yang ini belum banyak ini saya berharap ini kelas eksekutif bisa ngambil topik ini ya apa namanya cloud computing mudah banget ini seperti yang saya sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya itu ada apa namanya khusus untuk ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu rumah tangga gak perlu ngoding-ngoding cukup jadi insinyurnya ini ya cloud computing tapi pahami dulu ini tapi cloud computing ini jadi masa kuliah informatika gak mau ngoding ya ya minimal bisa konfigurasi lah konfigur-konfigur kita ya tetap-setup kita ya tetap-setup nah itu minimal jadi jangan takut dengan coding ya ya itu saja dari saya malam ini buku referensinya tadi sudah saya tunjukkan ya ini referensinya adalah bukunya mas Agus masih muda ini ya tetap-cloud computing teknologi pendukung lainnya informatika pandem 2014 jadi bukunya sebenarnya sudah lumayan ini kan lama ya lumayan lama tapi masih oke lah masih itu teori-teori ini ya kemarin juga saya sudah ikut latihan ya seminar nasional cloud computing ya lumayan materinya nanti saya pakai untuk kuliah melengkapi baik itu saja dari sini ada yang ditanyakan Bapak-Ibu sekalian padahal padahal internet tidak ada respon cukup Pak cukup Pak cukup Pak ada Pak cukup Pak Mas Patia tadi sudah bertanya izin ya yang izin tadi siapa padam oh ya ya sudah baik baik kalau tidak ada pertanyaan insyaallah rekamannya saya upload nanti di youtube adanya oke ya kita lanjutkan lagi insyaallah minggu depan ya tapi sebelum saya akhiri saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya sebelum Ramadan barangkali ada yang kurang lebih dari saya saya memaaf yang sebesar-besarnya selamat semoga semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum